Intro Knowing is not enough, we must apply Wheezing is not enough, we must do Mengetahui saja tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya Berharap saja tidak cukup, kita harus melakukannya Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, balik lagi di channel youtube aku Channel youtube Rafis dan Sanum pastinya Thank you untuk yang sudah klik video dari Rafis dan Sanum Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, berkah selalu hidupnya ya Thank you teman-teman yang sudah support Well, 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 langsung aja untuk bahas konten ya teman-teman ya Kali ini aku ngonten belanja bulanan dan juga belanja mingguan aku di pasar ya teman-teman ya Tapi untuk belanjanya di Superindo gak aku record ya teman-teman Karena waktu itu hp aku dua-duanya drop semua Jadi sekarang aku cuma nge-record hasilnya aja Seperti yang kalian lihat Tadaaa Ini dia belanja bulanan aku di bulan Februari 2023 ya teman-teman ya Sedikit aja gak banyak-banyak ya teman-teman Karena ini merupakan belanja yang habis-habis aja Oke Kemudian dilanjut dengan belanja mingguan aku di pasar ya teman-teman Oke Dan belanja mingguan aku di pasar ini cukup lumayan banyak ya teman-teman Karena kebetulan banyak sekali yang habis ya teman-teman Kayak kacang tanah aku habis Kacang hijau aku habis Yang kering-kering gitu banyak yang habis Jadi bener-bener belanjanya gak cuman sayur sama lauk pauk aja ya teman-teman ya Tapi disertai dengan sembako atau belanjaan-belanjaan yang kering-kering gitu Karena memang semuanya habis Jadi pengeluarannya lumayan nih teman-teman ya Mudah-mudahan pokoknya kita selalu dilancarkan rezeki ya teman-teman ya Mengingat banyak sekali harga-harga bahan sembako itu Harga-harga barang-barang di pasar bahan-bahan pangan bahan-bahan pokok itu memang naik semua ya teman-teman ya Mudah-mudahan nanti cepat stabil lagi cepat turun lagi harganya Dan rezeki kita mudah-mudahan semakin dilancarkan Allah ya teman-teman ya Karena kan kita memang gak perlu mengkhawatirkan rezeki gitu teman-teman ya Karena rezeki itu pasti ada Karena Allah itu selalu menjamin rezeki setiap hambanya Amin amin ya robbal alamin Well 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 Untuk belanja mingguan aku di pasar Aku udah keluarin apa nih teman-teman Sayur sob Kemudian aku juga beli pare Aku beli sawi iju atau chaisin Kemudian aku juga beli daun singkong ya teman-teman ya Nah dan ini tuh terlihat kalau aku tuh lagi ngobrol ya teman-teman ya Aku lupa aku tuh lagi diajak ngobrol siapa gitu ya Iya jadi terlihat aku tuh diim aja gitu sambil tangannya ke atas gitu teman-teman ya Lagi diajak ngobrol tetangga aku nih teman-teman Tapi aku lupa yang ngajak ngobrol aku itu siapa Oke Terus Apalagi ya Oh iya dari tadi aku juga belum say hi Aku say hi dulu deh teman-teman Untuk teman-teman yang udah klik video dari Raffi dan Sanom Thank you banget ya teman-teman ya Gimana nih kabarnya teman-teman Sehat kan Alhamdulillah ya video ini merupakan video di episode 54 ya Edisi 20 Februari 2023 Alhamdulillah hirobil alamin ya teman-teman ya Aku sudah mencapai episode 54 Episode yang aku dambah-dambakan sekali ya teman-teman ya Karena aku memang sekarang lagi fokus untuk upload video setiap hari gitu teman-teman ya Sampai ya sampai berapa episode ya Pokoknya sampai banyak gitu teman-teman ya Karena aku tuh sadar diri aja gitu Aku kan baru bikin baru bikin channel itu kurang lebih satu bulan setengah ya Belum dua bulan aja belum ada ya teman-teman ya Jadi aku pokoknya sekarang itu gak mau fokus liatin jam tayang Ataupun subscriber aku gak mau fokus disitu Nanti malah bikin aku tuh jadi stuck aja Terus malah jadi bikin aku tuh jadi gak maju-maju gitu loh teman-teman Karena ya karena insecure mulu Kalau liat jam tayang dan juga subscriber So aku gak mau lagi seperti itu ya teman-teman ya Karena sekarang yang mau aku lakukan adalah Sebuah progress Aku maunya ada progress gitu Progress dalam bikin video aku gitu Aku sekarang tuh mikirnya disitu aja gitu Gak mau mikir muluk-muluk ke subscriber aku yang harus nambah Jadi aku kok belum nambah No ya teman-teman aku gak mau mikirin itu Karena satu aku bukan artis Sekali lagi aku Aku menyadari ya Aku memiliki kesadaran penuh Saya ini bukan artis Jadi kalaupun subscriber aku tuh nambahnya tuh dikit banget Atau bahkan gak nambah sama sekali gitu ya Untuk-untuk gitu It's no problem ya teman-teman Karena udah jadi hobi aja gitu Untuk aku nge-vlog Untuk aku bisa berbagi informasi Berbagi Ya berbagi-berbagi macam lah teman-teman ya Sharing-sharing gitu lah Sesama ibu rumah tangga gitu teman-teman ya Aku udah seneng aja gitu Bisa upload video Bisa nge-vlog video aku sendiri Udah sebatas itu aja ya teman-teman ya Masalah subscriber dan jam tayang Itu masalah bonus dari Allah SWT Dari Allah SWT Karena aku yakin Semua yang Allah kehendaki itu Bisa terjadi ya teman-teman ya Kun faya kunnya Allah aja Kalau Allah ridho Allah meridhoi jalan aku disini Di Youtube Pasti nanti akan dimudahkan gitu Yang penting aku tuh Fokus bikin konten Fokus upload video Memperbaiki video aku Gitu aja ya teman-teman ya Gak mau banyak mikir Banyak gitu teman-teman Gak mau kepikiran Banyak hal gitu ya Aku gak mau terbebani gitu loh teman-teman Karena jujur aja ya Untuk seorang ibu rumah tangga Seperti aku yang memiliki dua anak Yang masih kecil-kecil Masih bayi dan juga balita Itu sudah sangat pusing ya teman-teman ya Jadi aku gak mau ditambah Hal-hal yang bikin pusing lagi So mengonten itu mau aku jadiin hobi aja Jadi biar selalu happy gitu Tanpa harus melihat subscriber Tanpa harus melihat jam tayang gitu Ya udah pokoknya Mau upload aja gitu Aku seneng bisa ngevo video aku sendiri gitu Bisa launchingin video aku sendiri Syukur-syukur Kalau banyak yang nonton Banyak yang suka Alhamdulillah Semoga bermanfaat Gitu ya teman-teman ya Well 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 Udah sampe mana nih Udah sampe cabai Aku udah keluarin jagung juga Jadi aku beli pare Jagung Cabai aku beli komplit ya teman-teman ya Cabai hijau Cabai merah Cabai setan Semuanya aku beli Tomat juga Jeruk nipis juga ya teman-teman ya Kalau jeruk limau Gak aku beli Karena aku masih punya stok di klukas aku ya teman-teman Dan gak lupa Untuk cemilannya Aku beli Ketela ya teman-teman ya Ketela rambat Yang warna kuning Yang ada rasa manis gitu teman-teman ya Karena aku kurang suka untuk Apa Ketela yang warnanya ungu Itu aku memang kurang suka ya teman-teman ya Karena kurang Gak manis gitu ya Jadi Aku lebih suka yang ini aja gitu Yang kalau aku rebus Udah bisa aku makan gitu Tapi kalau Ketela yang ungu kan Itu aku harus Effort Untuk mengolahnya Lebih Banyak effortnya ya teman-teman ya Karena Gak ada rasa manisnya kan Kalau kita gak diolah Untuk dibikin Bola-bola ketela lah Apa Bola-bola ubi lah Gitu kan teman-teman ya Harus dikasih tambahan gula gitu kan Kalau untuk ketela ungu kan Tapi kalau ketela kuning Misalkan aku buru-buru doang Cuma buat ganjel-ganjel perut doang Tinggal direbus Atau apa Dikukus aja Udah selesai kan teman-teman Ya udah bisa kita makan kan Karena udah ada sensasi manisnya Adakah yang sependapat sama aku teman-teman Well 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 Udah Apa namanya Udah tertata ya teman-teman ya Untuk belanjaan mingguan aku Dan tidak lupa Untuk kemiri Tadi kan aku juga beli kemiri Kemirinya aku sangrai dulu Kalau dalam bahasa Jawa itu Namanya disangan ya teman-teman ya Kemirinya disangan Tapi kalau bahasa Indonesia Disangrai Jadi Sambil aku sangrai Kemirinya ya teman-teman ya Dan abis ini Aku bakal liatin Bagaimana proses aku Menata Apa namanya One by one Apa aja yang udah aku beli Begini teman-teman All right Ini dia teman-teman Aku beli kacang tanah ya teman-teman ya Ini tuh satu plastik Nggak tau segitu Ukuran seperempat apa ya Atau berapa on sih teman-teman Kayaknya itu seperempat deh Aku lupa ya Kalau harga ya teman-teman ya Lupa gitu Apalagi tuh belanjanya juga Kalian lihat sendiri ya teman-teman ya Tanggal recordnya tuh Tanggal 9 Februari Jadi aku udah lupa sekali nih teman-teman Terus aku beli kacang ijo juga Karena aku memang sering bikin ya teman-teman ya Kacang tanah itu sering aku bikin Untuk campuran ikan asin Sambel ikan asin aku Kalau kacang ijo Biasa aku bikin Kacang ijo bubur gitu ya Kemudian aku juga beli Emping ya teman-teman ya Aku kalau emping Ingat banget nih harganya Jadi seperempatnya itu Rp21.000 di Jakarta Kalau di tempat kalian Berapa teman-teman Untuk harga emping melinjo Kalian bisa share ya Di kolom komentar Kemudian aku juga beli Cabai Segini tuh Rp5.000 ya teman-teman ya Aku beli cabai setan Rp5.000 Next Aku beli apa lagi ya Alright Nah ini dia Aku beli tomat Tomat aku cuma beli Rp3.000 ya teman-teman ya Dan itu tempatnya Aku campur dengan jeruk nipis Karena masih muat Jadi aku gak mau terlalu banyak tempat ya teman-teman ya Tempatnya juga gak ada Aku tuh food containernya gak banyak ya teman-teman Jadi kalau misalkan Masukin sayuran-sayuran Itu aku harus Pinter-pinter ngaturnya aja Biar muat untuk semuanya Gitu teman-teman ya Karena memang gak banyak Food container aku Next Apalagi yang aku beli nih Kita lihat ya Ini dia cabai aku Ini cabai merah Dan juga cabai hijau Yang gede-gede ya teman-teman ya Cabai merah yang aku beli adalah Cabai keriting Cabai hijaunya aku beli Bukan cabai hijau keriting Tapi cabai hijau yang Gede-gede itu teman-teman Itu tempatnya aku jadiin satu aja Karena biar Apa Biar hemat tempat ya teman-teman ya Satu tempat aja Well 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 Next ini dia yang aku beli Ada bawang putih Ada juga bawang merah Aku beli Rp10.000 ya teman-teman ya Kalau Bawang bombaynya itu Sisa kemarin ya teman-teman ya Aku gabungin Aku satuin aja Jadi satu Langsung aja aku taruh di Apa namanya Storage Perbawangan aku Yang aku taruh di bawah Rak Rak lipat aku ya teman-teman ya Meja lipat aku Nah ini dia Shop ya teman-teman ya Aku juga beli Sepaket shop Harganya Rp5.000 nih teman-teman Gak aku siangin ya teman-teman ya Karena aku udah capek banget Jadi Cuman aku Masukin aja di food container Aku alasin aja Pake tisu Udah Nanti gampang Kalau mau dimasak Aku siangin lagi Yang aku siangin Ini dia Ada Sayur sabi hijau Aku siangin ya teman-teman ya Karena gampang banget kan Tinggal dipotong-potong aja Tapi kalau Shop tadi Males gitu akunya Kelamaan gitu Aku harus ngupas-ngupas dulu Kalau sabi hijau kan Tinggal dipotong-potong doang Nah ini dia teman-teman Ikan asin kesukaan aku adalah Ikan asin kerupuk Atau Ikan asin kapasan ya teman-teman ya Kapas-kapas Atau kapasan ya Kapasan kayaknya nih teman-teman Jadi ini tuh Tipis super duper Tipis banget Jadi kalau digoreng itu Bener-bener Keriuk-keriuk gitu Kayak makan kerupuk Makanya Banyak orang yang nyebut juga Ini tuh namanya Ikan asin kerupuk Atau ikan asin kapasan Kalau teman-teman sendiri Gimana Apa sih jenis ikan asin Kesukaan teman-teman Kalau aku ada Ada tiga ya teman-teman ya Aku suka ikan asin kapasan Aku suka ikan asin Layang Yang bisa dicuil itu ya teman-teman Ya nikmat banget Dan juga ikan asin Teri Aku juga suka nih teman-teman Kalau teman-teman sendiri Jenis ikan asinnya Apa yang disukai Oh satu lagi deh Aku juga suka Ikan asin Tigowojo Tigowojo ya teman-teman ya Adakah tau Ikan asin Tigowojo Kalau orang Jawa Insya Allah pasti tau ya teman-teman ya Next aku juga beli Soun Nah sounnya aku beli Seplastik tuh 8.000 Atau 7.000 ya Jadi tuh banyak banget ya teman-teman Karena gak cukup Ya udah Aku plastikin lagi Kemudian aku juga beli Ketela warna kuning ya teman-teman ya Yang dalamnya kuning Yang manis Ini 1 kilonya 8.000 ya teman-teman ya Aku kira 5.000 loh teman-teman Jadi aku tuh udah terlanjur Ngambil kan Terus waktu bayar Berapa Bank 8.000 Aku kaget Karena dulu itu 5.000 Kok naiknya Naiknya Banyak banget ya 8.000 Tapi gak masalah lah teman-teman ya Mendukung Pertanian Indonesia Kemudian aku juga beli Apa namanya Jagung Dan juga beli Pare ya teman-teman ya Aku beli pare Dan juga jagung manis Untuk rafis Kalau parenya adalah Kesukaan aku Dan juga suami aku Karena aku suka sekali Makan tumis pare Bikin jadi napsu makan gitu loh teman-teman Kalau teman-teman sendiri gimana Sama gak sih kayak aku Next Terakhir Aku beli sayur Daun singkong ya teman-teman ya Ini mah aku lalap doang Jadi aku makannya itu Aku rebus dulu Daun singkongnya Terus udah dia buat lalapan doang Sama sambal gitu teman-teman Well 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 Gak kerasa ya teman-teman ya Aku udah Hampir 14 menit Menemani kalian Di channel youtube aku Rafis dan Sanom Saatnya aku mau pamitan Mau pamit undur diri Dari channel youtube Rafis dan Sanom Terima kasih untuk teman-teman Yang udah ikuti video aku Dari awal hingga akhir Maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye See Sub indo by broth3rmax